Terciptanya negara RIS, para tokoh baksa sudah mulai ragu untuk kembali ke negara kesatuan Indonesia karena ada konsep yang mungkin membuarkan diri terlebih dahulu. Mereka khawatir akan terjadi pertumpahan darah. Dalam kondisi tersebut, Taksir dengan pikiran yang cemerlang dan gagasan yang putuh menyampaikan gagasan posi integrat itu. Muhammad Taksir menyampaikan bidatau yang bersejarah hijau pada 3 April 1950 dalam selingan parlementaris dengan mengajukan Pekasa. Semua negara bagian bersama-sama mengajukan untuk mendirikan negara kesatuan melalui proses berparlementen. Peranan Muhammad Taksir memiliki jasa yang besar selama hidupnya. Kelahiran masi integral ini ketika NKRI sudah diperolaminkan, maka tidak ada satu orang pun yang dipercaya Soekarno menjadi Perdana Menteri Pertama NKRI kecuali Bapak Arsitektur NKRI, Muhammad Taksir. NKRI yang bisa dijadikan aksir sampai saat ini, masih bertahan menjadi negara yang beragam dengan memiliki banyak budaya, adat, dan agama. Bapak Arsitektur NKRI, Muhammad Taksir, 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 29 September 1945, Angkatan Undara Nika mendarat di Jakarta di lapangan terbang kemayoran dan di dalamnya terdapat pasukan tentara Belanda. Terima kasih. 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 Terima kasih.